yang dimana mereka tutup kalau hanya hari kiamat terakhir mbak, ini buat sekali dagang bebek nyetok berapa ekor mbak, buat dagang bebeknya sehari 50-an 50 ekor? bebek ini buuuu nyaman tak iya halo semua, jumpa lagi di Icap Icip, Bang, Em, Pin hari ini gua lagi aja di daerah Ampera, daerah Jakarta Selatan ya ini daerah Ciladak juga mau menikmati semua tempat makan yang gua ngeliat awalnya dari videonya Gary Bella semoga deh videonya menikmatinya sebuah tempat makan yang waw udah lama kita tidak menikmati makanan-makanan Madokur alias Madura yang dimana mereka tutup kalau hanya hari kiamat info yang gua dapet, mereka bisa jual sampai 50 ekor bebek sehari waw, banyak banget sih tempatnya sederhana, gede-gede banget ya eh ini buka apa ga sih, Nek? buka ya, oh itu kayaknya ketutup sih nama adalah Nasi Bebek Ayam Geprek Bapak Munaw bebek Ayam Geprek Bapak Munawih, rasanya bikin happy nah, kita bakal langsung cobain aja cuman sebelum gua refit temen-temen bertemu, sas kan supaya tidak ketinggalan kita bisa kuat dulu akis bos halo mbak, selamat siang iya dengan mbak siapa? Mupliha ibu? ibu Mupliha Mupliha? iya aku kesini gara-gara dengan temenku pernah kesini si Gire Mabela kata ada Bebek Nikmat di daerah ini masuknya daerah Cilandak ya mbak? apa antas hari? jalan Madrasah jalan Madrasah? tapi ini deket ini nih, deket kampus STPDN belakangnya nih iya, pengadilan pengadilan Jakarta Selatan, betul sekali mbak, ini buka jam berapa sih sebenernya? dari jam 10 pagi 10 pagi siapa jam? sampai jam 10 malam 10 malam siap hari buka mulu? 10 malam tadi ngobrol sama mbaknya, lebar cuma tutup sehari ya? iya abis itu buka? selama 1 tahun itu, liburnya cuma lebaran 1 hari terus sama tahun baru, kadang itu kadang? kadang itu libur tapi kalau nge-tutup, buang buka terus gas buka terus kalau tukang warung, tutupnya pas kiamat doang, gak tau ya iya kan mbak? disini jualnya ada apa aja mbak? ada Bebek ada ayam diprek itu udah berapa lama disini jualan mbak? jualannya, kalau buka ini mama saya usahanya dari 2011 oh bisnis keluarga ya? dari ibunya mbak, jualannya tahun 2011 ini kan mama saya iya mamanya maksudnya jualannya tahun 2011? dari 2011 sampai sekarang sampai sekarang nah berarti ada ayam ada Bebek biasanya kalau di Bebek Madura ada 2 ukuran ya mbak ya? ada yang gede, sama yang kecil ada yang jumbo yang jumbo? cuman kalau yang kecil? ini dipotong lagi dipotong 2, yang ininya paling beda harganya doang ya? cuman sambalnya semua tetap dapet? tetap ya ooo, komplit-komplit biasanya kalau Bebek ada bangkalan ya mbak ya? kita orang bangkalan oh bangkalan? iya biasanya ada banyak sole ya? ada yang juga Bebek pakai sambal mangga iya kan? macam-macam kalau di Madura jadi kalau misalkan Bebek Madura itu nggak mesti sambal hitam di Maduranya malah jarang ya sambal kayak gini jarang ya? iya sama kayak di Tegal nggak ada warteg mbak iya kan? iya kan? iya kan? oke mbak, kalau di sini paling murah makan di harganya berapa mbak? paling murah yang ayam ayam berapa kalau makasih? 22 22 apa Bebek potongan kecil 22 juga? oh kalau Bebek potongan kecil 22 kalau yang potongan gede jumbo? 35 35 sate ceker 5000, ati ampla 5000 tau tempe? berapa? 2000 lupa hahaha terakhir mbak, ini buat sekali dagang Bebek nyetok berapa ekor mbak buat dagang? Bebeknya sehari 50 mak 50 ekor? maaf kalau ayamnya 20 ya 25 25 banyak kan Bebek ya, karena emang namanya nasi Bebek anyway mbaknya juga punya cabang, punya mbak sendiri dimana mbak? Jalan Jilpulit Jilpulit ya? namanya juga sama, nasi Bebek menawih iya, nanti kalau misalnya kalian mau sini boleh, sana juga boleh oke mbak, aku pesen deh paha paha, yaudah aku mau paha jumbo satu terus aku mau satenya boleh deh ati ampla satu ati ampla satu ada leher Bebek nggak sih mbak? leher Bebeknya udah dipotong-potong lagi nggak? boleh deh atau biji, boleh atuh salah nggak? nggak usah, satu aja sama Bebek paha satu ini digoreng lagi ya mbak ya? wih mantep, jajuan lebih anget plus nanti dipakein sambal ya? ada sambal, pake si Geprek kalau sambal Geprek masih beli ayamnya juga apa nggak? masih dikasih dah oke, kalau gitu the best, aku cobain mbak, terima kasih saya cobain ya nah, ini dia pesenan kita di nasi Bebek Pak Munawi ini gua pesen Bebeknya yang jumbo sama arti ampla pas di leher Bebek nah, uniknya di sini adalah kalau misalnya kalian makan nasi Bebek itu Bebek itu digoreng lagi jadi memastikan pas kalian makan tuh anget, fresh oke, kita plating aja ini dapat seru ndeng sebelah sini wah, sebenarnya ini pak wah, sebenarnya ketuber deh nah, sebelah sini tuh, mantep ya kita letakin Bebeknya di atas nasi deh kita plating dulu katanya sebelah sini Bebeknya nih buuuuuh nyaman tak iya sebelah sini guys wuh, the best ini minyaknya serem sih tuh saya ngeri kolesterol aja guys, beneran dikit kali ya? dikit deh ngeri guys, sumpah bukannya apa-apa tadi gue juga beli sambal geprek ini betulnya kalau beli ayam geprek kalian akan dapatnya sambal sambalnya kayak sambal pagembus ya yuk, kita mulai makan cuma sebelum makan kita aduk-aduk dulu ya guys ya amin yuk, kita mulai makan ya guys ya wah nasi Bebek itu kalau lagi anget-anget Bebek itu sangat-sangat it's very on the perfect spot nikmat sekali langsung aja tadi udah kena minyak-minyaknya gue mau bajek dulu nasinya ya waaaaaah mantep nih sambalnya gue sampe sekarang masih belum menemukan gimana cara bikin bumbu Bebek itu yang nikmat yang hitam gelap gini tapi tetep-tetep dapat pedasnya gitu tuh kita ambil Bebeknya nih gue pesen yang jumbo wuh masih anget tadinya digoreng lagi soalnya tuh mantep ya kasih nasi takis takis bos wow sambalnya tuh pedas gurih, asin kayak lo makan sambal hitamnya aja yang gelap ini pake nasi tuh udah enak tanpa pake Bebek gitu ya wuh wuh semoga kalian berasa nyerengnya ya pedasnya masih aman gak yang langsung lonjok karena kalau kalian matanya ikut Bion coba kita cobain sambal Geperke ya tuh sambal Geperke kasihkan nasi takis 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 bos wah sambal Geperke enak wah sambal Geperke jangan main-main nih pedas kepala Bebek kepala Bebek wah Bebeknya lumayan empuk tapi gak empuk-empuk banget tapi masih gampang buat ikunya tapi emang disini menurut gue yang pandai baik sih sama hitamnya sih tuh sambal Geperke enak sambal Geperke enak cuman buat gue fotonya bersih banget 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 ngerenti buat kalian yang suka sambal Geperke yang pedas ini terbaik sih cocok buat kalian cobain cuman ya itu kalau gak kode peles jangan pesan sambal Geperke pedas banget ini ngerti amplanya ya wah empuk banget enak oke kok ada kulit ya cepet kulit sih cepet bebek cepet bebek ya wow enak kan sih kenapa gue makan starsing sih hmm happy makannya ini kalau lagi pusing buat cewek-cewek lagi PMS pengen makan pedas cobain sambal Geperke the best rekomendasi ngasih bebek di Dair Jaxel ya ini deket Dibes Matupang deket Kantasari deket Cilandak yang enaknya mesti kalian cobain buat nilai ini gue kasih nilai 9 dari 10 uh the best pedas-pedas nagi PPN pedas-pedas nagi pedas-pedas nagi dateng ya jadi berkat jadi rezeki buat yang jual nanti alamat lengkapnya gue masukin nih bagi kamu deskripsi takis bos kita aja kelari makan iya iya gue baru pertama kali ngeliat tempat makan nasi bebek ada selanjutnya congratulations on becoming Indonesian recommended restaurant and yes nasi bebek to next level gak cuma dapet Michelin star mereka juga dapet idea lifestyle star gak lucu ya mbak nama saya siapa? apa yang tadi ah mbak aku mau nanya mbak ini mesti congratulations on becoming Indonesian restaurant apa nih? ini apa nih? yah dinanya juga ini pokoknya katanya mas penghargaan eh eh juara kuliner yang di.. apa tuh? apa? terpilih? iya karena paling enak iya iya terkenal juga sejakarta selatan sejakarta selatan wih keren ya pertama kali ngeliat nasi bebek dapat penghargaan kayak begitu the best mbak ngomong-ngomong tadi kan bebek ke 50 ekor sehari itu bisa jadi berapa porsi mbak? 1 ekornya dipotong jadi 4 4 x 50 berapa tuh? ya saya masukin begitu juga ha 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 semua berarti kalo.. eh mbak kemana nih mbak kalau bikin sampai ini berapa lama sih mbak? ada 3 jam-an 3 jam dari mentah sampai matang mbak, totalnya berapa mbak? tadi nasi bebek 35 lima air mineral dua sepuluh ribu remeti tiga dua puluh satu satel lima ribu leher lima ribu total tujuh enam eh nih tujuh enam maaf udah nggak jadi makasih mas ya buat bahan dagang besok ya bak terima kasih banyak izin dulu kapan-kapan semampir lagi semoga di situin makin mendek yang datang makin mendek yang beli salam buat ibu di kampung semoga cepat pulang pokoknya nyaman assalamualaikum makasih ya mbak oke guys terima kasih sudah menonton video saya selesai nikmati sekali cobain ya nasi bebek ibu papa munawi nanti alamat lengkapnya ya kan bapak sama suami kan sama pak munawi atau ibu munawi klik tombol like gunakan kalau kamu ada bebek lagi jangan cuma buat ngehit dan pastikan teman-teman itu tombol kalau tidak ketinggalan kita bisa post video btw ini gue syutingnya di hari rebuk tanggal 1 hari buru pas tadi berangkat kok macet banyak demo ternyata hari buru pokoknya sampai ketemu di video makan setiapnya, jangan buat stay positive, stay asem